Pemirsa Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dijuluki sebagai Sunrise of Java. Keindahan matahari terbit bisa dinikmati di pantai hingga puncak Gunung Ijen. Bumi Belambangan juga memiliki kekayaan budaya dan kuliner cita rasa pedas sebagai lumbung cabai Indonesia. Matahari terbit menyapa di puncak Ijen. Cahaya kemasan berpadu dengan birunya kawah Ijen. Keindahan kaldera di atas awan inilah yang membuat Ijen mendunia. Pendakian berat terbayarkan dengan pesona yang menenangkan mata. Sunrise of Java inilah keindahan matahari terbit dari kawah Gunung Ijen. Dari ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut inilah, saya akan memulai perjalanan menapak ke Indonesia di bumi Belambangan. Ijen terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Puncak Gunung Rapi Aktif ini menyuguhkan Danau Kawah Biru yang menakjubkan. Proses letusan Ijen purba membentuk kawah asam terluas di Pulau Jawa, bahkan dunia dengan luas 5.400 hektare dan kedalaman 200 meter. Satu-satuan orang setiap hari yang berdaki dan bisa menikmati keindahan ini. Meski menyejikan pesona keindahan, kawah Ijen memiliki tingkat keasaman mendekati nol sehingga bisa melarutkan apapun yang masuk ke dalamnya dengan cepat. Kondisi berbahaya tak menghentikan para penambang gelerang tradisional ke puncak rezeki. Dengan keberanian, mereka menambang gelerang dari dasar kawah. Belerang seberat hingga 100 km dipikul menyusuri jalan sepapak di tebingi curam hingga dibawa ke kaki untuk dijual. Puas menikmati keindahan kawah Ijen, saya pun melanjutkan perjalanan dengan Vespa Antik. Vespa tahun 80-an ini mengantar saya melihat kekayaan alam lainnya yang dimiliki Banyuwangi, yakni cabai. Kabupaten Banyuwangi menjadi lumbung penghasil cabai terbaik di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Mwangsorejo. Di Kecamatan paling utara Banyuwangi ini, petani bisa pemanen lebih dari 20 kali sepanjang tahun. Wongsorejo memiliki luas lahan tanaman cabai lebih dari 1000 hektare, dengan rata-rata produksi 80 kuintal per hektarnya. Permisi, Bapak. Ini yang paling siap panen yang mana, Pak? Oh, yang merah nih. Meski memiliki tanah yang subur, para petani tetap selalu memperhatikan kadar pH tanah, pupuk yang digunakan, dan pengaliran air agar cabai tidak terserang penyakit hingga mengakibatkan gagal panen. Berlimpahnya cabai berkualitas, tentu membuat Banyuwangi memiliki kuliner dengan cita rasa pedas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.